Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan atau DINPERPA dan DPRD Kota Pekalongan menyerahkan bantuan buah dan sayur untuk penanggulangan stunting di Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Kepala DINPERPA muadi bersama Komisi CDPR Kota Pekalongan, Faisal Hanan, dan Bawa Leksona menyerahkan bantuan secara langsung kepada Kecamatan Pekalongan Timur Darminto SIPMM di Kecamatan Setempat pada Rabu 28 Desember 2022. Muadi mengungkapkan bahwa kegiatan ini dalam rangka program intervensi penanganan stunting sekaligus sosialisasi penanganan dampak stunting. Angka pola pangan harapan atau BPH di Kota Pekalongan ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi sayur masyarakat Kota Pekalongan masih rendah, sedangkan konsumsi protein dari telur, ikan, dan daging sudah mencukupi. Selain untuk penanganan stunting, kegiatan ini untuk mendorong masyarakat agar semakin giat mengonsumsi sayur. Sebagai Ketua Germas Konsumsi Buah dan Sayur, Muadi ingin meningkatkan skor PPH dalam hal konsumsi buah dan sayur. Harapannya nanti dengan penyumbang buatan sayur, hasil kegiatan yang gratis itu nanti bisa berimbas pada penanganan stunting itu sendiri yang ada di Kota Pekalongan ini di Kecamatan Meludu. Nanti akan kita, mungkin bulan depan akan kita ganti ke kecamatan lain yang memang membutuhkan. Jadi harapannya, yang kedua supaya pola pangan harapan kita, skor PPH yang kita bisa naik. Kalau sekarang itu 81,2, ini kita masih di bawah rata-rata provinsi. Pola PPH-nya, skor pola PPH kotak kawan sekarang masih. Karena sekarang ada pandemi, tidak ada TNK, sekarang ada LSD lagi yang sancar untuk terhadap SPP-nya. Jadi harapannya nanti semua pasar Kota Pekalongan ini terbiasa mengkonsumsi makan buah dan sayur. Sementara itu, Camat Pekalongan Timur Darminto menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dan pihaknya akan menyeluruhkan ke orang yang berhak menerima. Oke, mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada DIN PERPA yang dalam hal ini selaku duta konsumsi buah dan sayur yang mana ini nanti akan kami salurkan kepada yang berhak menerima. Yaitu tujuannya bahwa DIN PERPA ini membantu untuk penanganan stunting. Nanti akan kami salurkan lewat PKK yang mengatur seperti apa nanti prosesnya di lapangan. Apakah mau diserahkan ke satu kelurahan atau masing-masing kelurahan nanti kami serahkan kepada PKK. Romy Soeharto, BATIK TV, melaporkan.